Ngagum. Arena Whipping Blood benar-benar sunyi. Tak seorang pun menyangka bahwa Rui Lun, yang seharusnya memiliki kekuasaan mutlak, akan terbunuh di arena Whipping Blood tanpa mayat utuh. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Sebelum ada yang bisa bereaksi, gelombang pertempuran telah berubah. Di bawah arena, mata indah Yofu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia secara alami mengenali panah darah yang digunakan Moring. Bukankah itu panah Dewa Hou Yi? Klan Musang Suci mereka juga memiliki panah Dewa Hou Yi, namun panah itu selalu disimpan di area terlarang milik klan oleh Sang Patriark. Meskipun Yofu juga tahu bahwa klan Gajah Api juga memiliki panah Dewa Hou Yi, dia tidak menyangka panah itu ada pada Moring. Kepala klan Gajah Api terlalu memanjakan Moring. Dia bahkan rela memberikan harta yang sangat berharga itu kepada Moring. Zua Wen, yang berada di tengah kerumunan, tak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit kegembiraan yang tak kentara. Tampaknya Siko tidak berbohong padanya. Panah Dewa Hou Yi milik klan Gajah Api benar-benar ada di tangan Moring. Zua Wen melihat Moring menyimpan panah Dewa Hou Yi dan dengan bersemangat berjalan menuju Yofu di bawah arena. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Yofu. Siko dan Yulu menatap Zua Wen dengan tatapan bingung. Namun, ketika mereka melihat Zua Wen berjalan lurus ke arah Yofu, mereka berdua terkejut. Mereka ingin menghentikannya, tetapi sayangnya Zua Wen terlalu cepat dan sudah tiba di depan Yofu. Siapa kamu? Yofu tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia melihat Zua Wen tiba-tiba muncul di depannya. Di mata Zua Wen, dia melihat pemujaan yang gila-gilaan dan jejak sikap prosesif yang membuatnya tidak bahagia. Dia sudah terlalu sering melihat tatapan seperti ini. Di antara banyak pelamarnya, sebagian besar menatapnya dengan tatapan seperti ini. Bahkan Moring pun tidak terkecuali. Meskipun dia tidak menolak pelamar, pemuda yang tiba-tiba muncul di depannya dan memiliki tatapan yang agak lancang membuat Yofu sangat tidak nyaman. Nona Yofu, Anda mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Penampilanmu selalu ada di hatiku. Aku sangat menyukaimu. Saya memperoleh pil ilahi pengumpul energi Tai Chi ini secara tidak sengaja. Saya dapat melihat bahwa Anda telah mencapai puncak tahap Dewa Penciptaan, jadi pil ilahi pengumpul energi Tai Chi ini tepat untuk Anda. Anda harus menerimanya. Zua Wen mengeluarkan pil ilahi pengumpul energi Tai Chi dan meletakkannya di depan Yofu. Dia telah lama melihat bahwa kultivasi Yofu telah mencapai titik kemacetan, dan tidak mungkin dia bisa menolak pil pengumpul roh Tai Chi ini. Kata-kata Zua Wen membuat wajah Yofu menjadi gelap. Namun, kini matanya yang indah bersinar saat dia tersenyum dan menerima pil ilahi pengumpul roh Tai Chi dari Zua Wen. Kamu benar-benar perhatian, pil pengumpul energi Tai Chi ini memang berguna bagiku. Aku ingin tahu apakah kamu masih punya pil lain. Yofu tersenyum. Di mata Gen Elf, Zua Wen sudah dicap sebagai pelamar yang kaya dan sombong. Di alam surgawi Void, pil dewa bahkan lebih langka dan lebih berharga dibandingkan di alam surgawi Suanmi. Hal ini dikarenakan jumlah dan kualitas para master formasi dewa dan master pil dari Void Heavenly Realm jauh lebih rendah dibandingkan dengan Suanmi Heavenly Realm. Akibatnya, pil dan formasi dewa dari Void Heavenly Realm jauh lebih berharga dibandingkan dengan Suanmi Heavenly Realm. Meskipun pil ilahi pengumpul energi Tai Chi sangat berharga, di alam surgawi Suanmi, pasukan setingkat istana dao biasanya memiliki persediaan pil ilahi tingkat ini. Namun, di Void Heavenly Realm, hanya kekuatan super seperti 10 suku besar yang memiliki pil dewa di atas level creation. Jika ras lain menginginkan pil dewa seperti itu, mereka harus pergi ke 10 suku besar untuk menukarnya. Selain itu, pil dewa seperti itu tidak ternilai harganya. Setelah Yofu mencapai puncak tahap dewa penciptaan, pemimpin ras musang suci telah pergi ke suku Phoenix untuk menukarkan pil dewa tingkat penciptaan yang mirip dengan pil dewa pengumpul energi Tai Chi ini untuk membantu Yofu mengatasi hambatannya. Sayangnya, harga yang ditawarkan orang Phoenix terlalu tinggi. Pemimpin ras musang suci sedang mempertimbangkan harganya, jadi dia belum mencapai kesepakatan. Namun, sekarang, seorang pelamar yang tidak dikenalnya memberinya pil ajaib yang sangat berharga begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Baginya, ini benar-benar hadiah terbaik yang pernah diterimanya. Apa yang Yofu harapkan sekarang adalah agar pelamar ini memiliki lebih banyak pil ilahi pengumpul energi Tai Chi. Lagipula, satu pil ilahi pengumpul energi Tai Chi mungkin tidak menjamin tingkat keberhasilannya 100%. Jika dia memiliki beberapa lagi, maka itu akan jauh lebih aman. Zuawan mencibir dalam hatinya, tetapi senyum tersanjung muncul di wajahnya. Ya, saya bersedia. Saya punya total tiga. Aku belum menghabiskan satu pun. Namun, jika nona Yofu bisa memelukku, maka aku akan memberimu dua pil ilahi pengumpul energi Tai Chi lainnya. Ekspresi Yofu menegang. Dia sangat marah karena pelamar ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Beraninya dia mengajukan permintaan seperti itu. Dia bisa saja memberinya dua pil ilahi pengumpul energi Tai Chi lainnya. Namun, Yofu benar-benar menginginkan pil ilahi pengumpul energi Tai Chi. Ini adalah kunci terobosannya. Memikirkan hal ini, Yofu berinisiatif memeluk Zuawan. Zuawan tidak membalas pelukan Yofu. Dia tidak punya perasaan apapun terhadap wanita ini. Alasan dia mengajukan permintaan seperti itu tentu saja untuk membuat Moring marah, yang sudah turun dari Weeping Blood Platform. Saat ini, Moring sudah berjalan menuruni peron. Ia hendak pamer di depan Yofu ketika melihat Yofu berinisiatif memeluk pemuda yang tidak dikenalnya. Ia langsung marah. Dasar Bajingan, singkirkan tangan kotormu dariku. Rusa besar itu dengan marah bergegas mendekat dan melempar Zuawan ke samping. Pada saat yang sama, Yofu juga melepaskan Zuawan. Bajingan, beraninya kau menyentuh Yofu. Aku akan membunuhmu hari ini. Moring sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Niat membunuh di matanya meledak tanpa bisa disembunyikan saat dia melangkah ke arah Zuawan. Namun, Genel menghentikan tambatannya. Moring, orang ini adalah temanku. Sebaiknya kau jangan menyentuhnya. Sambil berbicara, dia membantu Zuawan berdiri dari tanah dan berkata dengan lembut, Apakah kamu baik-baik saja? Baik, dimanakah kedua pil ilahi pengumpul energi Tai Chi yang Anda sebutkan? Bisakah Anda memberikannya kepada saya sekarang? Zuawan mencibir dalam hatinya. Yofu ini benar-benar praktis. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kekhawatiran dan langsung meminta pil ilahi pengumpul energi Tai Chi. He he, nona Yofu mampu memelukku adalah sebuah anugerah yang telah aku pupuk selama tiga kehidupan. Mulai sekarang, kau adalah wanita Zuawan. Pil ilahi pengumpul energi Tai Chi ini adalah hadiahku kepadamu sebagai tanda cinta. Zuawan mengeluarkan dua pil ilahi pengumpul energi Tai Chi, memegang tangan Yofu, dan menyerahkan pil itu padanya. Yofu tercengang, dan orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Sebelumnya, percakapan Zuawan dan Yofu tidak terlalu keras, dan ras asing di sekitarnya tidak mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Mereka hanya melihat Zuawan menyerahkan pil ilahi pengumpul energi Tai Chi kepada Yofu. Tetapi sekarang, suara Zuawan terdengar nyaring dan jelas, mengatakan bahwa Yofu adalah wanitanya, dan pil ilahi pengumpul energi Tai Chi merupakan tanda cinta. Awalnya, orang-orang tidak percaya, tetapi Yofu benar-benar menerima pil ilahi pengumpul energi Tai Chi. Hal ini menyebabkan keributan di antara ras asing. Yofu menyingkirkan pil ilahi pengumpul energi Tai Chi dan segera menjauh dari Zuawan. Matanya yang indah menatap dingin ke arah Zuawan. Siapa bilang aku wanitamu? Aku hanya mengambil kembali pil ilahi pengumpul energi Tai Chi milikku. 3232 Moring telah kehilangan pikirannya. Begitu kata-kata Yofu keluar, keributan di sekitarnya menjadi jauh lebih tenang, dan semua penonton ras asing memperlihatkan ekspresi lega. Baru saat itulah ekspresi Moring sedikit melunak. Dia berjalan ke sisi Yofu dan menunjuk Zuawan. Orang yang hina dan tak tahu malu, kau mencuri pil dewa Yofu dan bahkan mencoba menyamarkannya sebagai milikmu. Kau bahkan tanpa malu mengatakan bahwa Yofu adalah wanitamu. Sungguh menjijikan. Aku, Moring, ingin menantangmu sekarang. Beranikah kau melawanku di Whipping Glute Arena? Kalau tidak, berarti kau seorang pengecut yang tidak pantas mengejar Yofu. Zuawan menatap Moring dengan dingin. Dia bisa melihat sedikit keserakahan di mata Moring. Dia tahu betul bahwa Moring bukan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia juga tahu bahwa pil ilahi pengumpul energi Tai Chi adalah miliknya, Zuawan. Namun sekarang, Moring telah menyangkal semuanya dan ingin menantangnya. Orang ini mungkin mengincar cincin rohnya. Lagi pula, dia sudah dianggap orang kaya dan boros karena mampu mengeluarkan tiga pil ilahi pengumpul energi Tai Chi sekaligus. Moring ingin menantangnya di Whipping Glute Arena. Saat waktunya tiba, dia bisa membunuhnya sekaligus dan mendapatkan cincin rohnya. Yofu juga melihat niat Moring, dan ekspresinya sedikit berubah. Tepat saat dia hendak berbicara untuk menghentikannya, Zuawan setuju dengan senyum dingin. Yofu menjadi bingung dan jengkel. Dia menyesal telah bersikap bermusuhan segera setelah memperoleh tiga pil ilahi pengumpul energi Tai Chi. Karena si tukang boros yang kaya dan sombong ini adalah pelamarnya, dia bisa saja menggunakan pesonanya untuk perlahan-lahan merayu si tukang boros untuk mengeluarkan harta bendanya. Namun, dia terlalu ingin memutuskan hubungan dengan orang itu sekarang. Sekarang, Moring telah mendahuluinya. Dia tahu betul bahwa jika orang ini pergi ke Wiping Blut Arena, dia pasti akan mati. Moring pasti akan mengambil cincin rohnya, dan dia tidak akan ambil bagian di dalamnya. Moring, apa maksudmu dengan ini? Dia temanku, dan kau malah ingin menantangnya. Kata Yofu dengan marah. Erfu, orang itu baru saja menghinamu. Aku akan membela-mu sekarang. Saat Momo berbicara, dia menatap Zuawan dengan provokatif dan berkata, Jika kamu tidak berani, kamu tidak perlu naik ke panggung menangis darah. Berlututlah di hadapanku, merangkaklah di bawah selangkanganku, dan menggonggonglah seperti anjing. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu pergi. Yofu menghela nafas lega. Tampaknya tambatan itu masih memberinya muka. Selama dia merangkak di bawah tambatan itu dan menggonggong seperti anjing, semuanya akan baik-baik saja. Cepatlah dan lakukan apa yang dikatakan tambatan kapal. Kalau tidak, kau tidak akan bisa bertahan hidup di panggung menangis darah. Kata Yofu kepada Zuawan dengan nada memerintah. Zuawan tidak memperhatikan Genelf. Sebaliknya, dia berjalan ke platform Wiping Blut dan melihat ke bawah ketambatan yang membatu di bawahnya. Bukankah kamu bilang kamu ingin bertarung di platform Wiping Blut? Kenapa kamu linglung? Atau anda hanya bercanda tadi? Moring kembali sadar dan senyum sinis muncul di wajahnya saat dia segera melangkah ke platform menangis darah. Karena pemuda asing ini tidak tahu apa yang baik untuknya, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menjaganya dan merebut cincin rohnya. Karena orang ini bisa mengeluarkan tiga pil ilahi pengumpul roh tai chi sekaligus, pasti ada harta karun lain di dalam cincin rohnya. Dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Sementara itu, mata indah Yofu dipenuhi kecemasan. Mengapa pria ini tidak mendengarkannya? Mungkinkah dia tidak melihat bagaimana Moring menghadapi Ruilun tadi? Dia bisa melihat bahwa Aura Zuawan hanya berada di sekitar tahap menengah dewa pencipta. Perbedaan antara dia dan Ruilun bagaikan langit dan bumi. Dengan basis kultivasinya, dia tidak lebih dari sekadar umpan meriam. Orang ini akan mencari kematian jika dia naik. Sementara itu, makhluk asing di sekitar Blut Weeping Platform gempar. Mereka tidak menyangka pemuda asing ini berani melangkah ke Blut Weeping Platform dan bertarung dengan Moring. Yang lebih tidak masuk akal bagi mereka adalah bahwa basis kultivasi pemuda asing ini tampaknya berada di sekitar tahap menengah dewa penciptaan. Siapakah Moring? Dia adalah makhluk mengerikan yang baru saja membunuh penguasa penciptaan tahap awal seperti Ruilun. Dewa penciptaan tingkat menengah saja mungkin tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Moring. Tersembunyi di antara non-manusia, Siko memiliki pandangan khawatir di matanya. Dia berbisik kepada Yulu, saudara Yulu, bukankah tidak pantas bagi Lord Zuo untuk naik seperti ini? Moring memiliki kartu truf seperti panah dewa Houyi. Namun, Yulu sama sekali tidak khawatir. Saudara Siko, jangan khawatir. Tuan Zuo jauh, jauh lebih kuat dari yang kau kira. Siko sedikit ragu saat melihat kepercayaan diri Yulu. Dia tidak menyangkal bahwa Zuo jauh lebih kuat daripada basis kultifasinya, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat daripada Ruilun. Yufu, jangan khawatir. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Tidak ada perbedaan di antara kita. Di platform menangis darah, Moring sama sekali tidak menanggapi Zuo dengan serius. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zuo. Sebaliknya, dia berbalik dan tersenyum ke arah Yufu. Mata Yufu yang indah berbinar. Dia mengerti maksud Moring. Jika dia benar-benar membunuh Zuo Wen, dia bersedia berbagi barang-barang di cincin rohnya dengannya. Alis Yufu mengendur saat dia memikirkan hal ini. Moring, kamu sangat menyebalkan. Tidak ada perbedaan di antara kita. Sungguh lembek. Moring tertawa. Yufu, jangan khawatir. Aku selalu berbagi hal-hal baik denganmu. Setelah aku mengurus semut ini, aku akan. Sebelum Mus sempat menyelesaikan kalimatnya, pipi kanannya cekung akibat benturan. Sebuah tinju besar mendarat di pipi Mus. Bam! Moring terkejut dan terjatuh ke tanah. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah kaki dengan cepat membesar di depan matanya dan menginjak wajahnya. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat. Para penonton ras alien di bawah blood whipping platform semuanya tercengang. Sebagian besar pandangan mereka tertuju pada Moring. Ketika mereka melihat Moring sedang berbicara dengan Yufu, mereka mengira pertempuran belum dimulai. Namun, pemuda ras alien ini tidak bermain sesuai aturan. Dia menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika begitu, bangkitlah dan berjuang. Zuawan menginjak wajah Moring. Suaranya tenang, tetapi penuh dengan wibawa. Moring meraung marah. Orang ini terlalu hina. Dia bahkan belum mempersiapkan diri, tetapi dia sudah menyerang. Namun, Moring segera menyadari ada yang tidak beres. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari kaki orang tersebut. Bagaimana ini mungkin? Ini hanyalah dewa penciptaan. Bagaimana dia bisa memiliki energi bumi yang begitu kuat? Dia benar-benar mampu menekan seluruh tubuhnya. Ledakan. Seekor gajah api yang sangat besar tiba-tiba keluar dari badan perahu yang ditambatkan. Gelombang udara yang kuat berputar-putar di udara, seperti gelombang yang tak berujung. Mata Zuawan berkilat. Dia terdorong mundur beberapa langkah karena gelombang kejut. Moring berusaha berdiri. Pipi kanannya cekung, membuatnya tampak seperti hantu ganas. Pada saat ini, Moring meraung marah. Pemuda ras alien ini terlalu hina. Beraninya dia menyerangnya secara diam-diam. Kamu bagus. Hari ini, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Aku ingin kau mati dengan cara yang mengerikan. Ini balasanmu kalau membuatku marah. Moring kehilangan akal sehatnya. Dia segera mengambil panah ilahi Hou Yi dari cincin rohnya dan mulai menyalurkan energi dao surgawi ke dalamnya. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh platform menangis darah. Zuawan memandang panah ilahi Hou Yi di tangan Moring. Mati. 3233. Terungkap. Niat membunuh yang mengerikan terpancar. Semua orang di sekitar Weeping Blood platform terkejut. Semua makhluk yang menjadi penonton tidak menyangka bahwa Mo Mo akan menggunakan kartu truf seperti panah ilahi Hou Yi melawan dewa penciptaan tingkat tengah. Menghadapi panah dewa yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin pemuda ras asing itu bisa bertahan hidup? Ekspresi Siko berubah drastis, dan dia menghela nafas. Sudah berakhir, panah dewa Hou Yi ini terlalu mengerikan. Tuan Zuo mungkin tidak akan bisa menghalanginya. Namun, saat Siko melihat Yulu di sampingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Ini karena dia tidak melihat kecemasan di wajah Yulu. Bukankah Yulu sama sekali khawatir? Di panggung menangis darah, panah ilahi Hou Yi langsung tiba di hadapan Zuawan. Panah itu membawa niat membunuh yang tak terbatas saat terus menekan Zuawan. Mo'bo tertawa dengan arogan. Dia tahu bahwa pemuda alien terkutuk ini akan segera mati karena panah ilahi Hou Yi miliknya. Namun, ekspresinya segera menegang. Ini karena dia menemukan bahwa Zuawan benar-benar menghantamkan tinjunya ke panah ilahi Hou Yi. Awalnya dia mengira kalau tinju orang ini pasti akan tertusuk oleh panah ilahi Hou Yi. Namun, apa yang terjadi berikutnya membuatnya tercengang. Zuawan menghantamkan panah dewa Hou Yi ke tanah dengan satu pukulan. Kemudian, dia dengan mudah meraihnya di tangannya. Orang ini telah menghapus niat suci yang ditinggalkannya pada panah suci Hou Yi di hadapan semua orang dan secara alamiah menyimpannya di dunia agungnya. Saudara Mo'bo, panah sucimu ini sangat kuat. Karena kamu ingin memberikannya kepadaku, aku akan dengan senang hati menerimanya. Setelah menyimpan panah ilahi Hou Yi, Zuawan menatap Mo'bo sambil tersenyum tipis. Mo'bo merasa kakinya lemas. Ia tahu bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang tangguh. Panah dewa Hou Yi tidak hanya gagal membunuh orang ini, tetapi juga berhasil diblok oleh orang ini, dan ia bahkan telah mengambilnya sendiri. Apa yang salah dengan orang ini? Bagaimana mungkin seorang dewa penciptaan mampu menangkis panah ilahi Hou Yi dengan tangan kosong? Bahkan dewa penciptaan pun tidak mampu melakukannya. Siapa kamu sebenarnya? Tahukah kamu bahwa panah dewa adalah harta karun yang sangat berharga milik ras gajah api kita? Sekarang, kau masih punya kesempatan. Serahkan panah dewa Hou Yi kepada kami, dan klan gajah api kami tidak akan mempersulitmu. Kata Mo'bo dengan sungguh-sungguh. Zuawan menatap tambatan kapal di depannya seakan-akan ia sedang menatap orang bodoh. He he, saudara Mo'bo, kamu mungkin belum tahu situasimu saat ini, kan? Kamu dan aku bertarung di Weeping Blood Arena. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Karena mereka telah melangkah ke platform menangis darah, mereka tentu perlu menentukan hidup dan mati. Kau yang mati, atau aku yang mati? Suara Zuawan tenang, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sepertinya kau benar-benar ingin menyinggung klan gajah api kami. Kau harus tahu dengan jelas tentang harga yang harus dibayar jika menyinggung klan gajah api kami. Moring berkata sambil mundur, seluruh otot di tubuhnya menegang. Wah! Saat Mo'bo selesai berbicara, kakinya meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Dia berubah menjadi seberkas cahaya api dan melesat ke kejauhan. Sayangnya, Zuawan lebih cepat dari Mo'bo. Begitu Mo'bo melarikan diri, Zuawan sudah menyerang. Dia menghalangi di depan Mo'bo dan menghantamkan tinjunya ke dada Mo'bo. Dia hanya menggunakan 50 persen kekuatannya dalam pukulan ini, tetapi itu masih menyebabkan Mo'bo muntah darah dengan hebat. Dia berteriak dan menghantam blood whipping platform. Tulang-tulangnya hancur dan dia tetap tidak bergerak. Di bawah panggung, tatapan banyak ras asing tertuju pada Mo'bo. Melihat bahwa dia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup, mereka tahu bahwa Mo'bo tidak akan hidup lama. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah kepala keluarga gajah api, Liang Che. Jika kau membunuhku, seluruh keluarga gajah api akan membunuhmu. Mata Mo'bo dipenuhi kepanikan. Dia sudah bisa mencium bau kematian. Sambil memuntahkan darah, dia mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Sekalipun kau adalah putra raja surgawi, aku tetap akan membunuhmu di panggung ratapan darah, apalagi putra dari kepala keluarga gajah api. Zuawan mencibir dan perlahan mendarat di peron. Namun, saat dia berjalan menuju Mo'bo, beberapa sosok melesat keluar dari kehampaan. Gelombang aura api meledak. Di dalam aura api itu, ada banyak hantu gajah api yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, lima sosok turun ke panggung menangis darah dan berdiri di depan Mo'bo untuk melindunginya. Mereka menatap Zuawan dengan dingin. Kelima sosok itu memancarkan aura berapi api. Di belakang mereka ada lima hantu gajah api besar yang tampak lebih agung. Mereka adalah lima ahli dari ras gajah api. Zuawan tidak terkejut dengan kemunculan mereka. Saat pertama kali bertemu Mo'bo, dia menggunakan mata naga obor untuk mengamati sekeliling secara diam-diam. Dia tahu bahwa Mo'bo dilindungi oleh para ahli dari ras gajah api. Salah seorang ahli dari ras gajah api buru-buru membantu Mo'bo berdiri dan mengambil pil dewa untuk diminumnya. Mo'bo yang berada di ambang kematian, tampak jauh lebih baik setelah meminum pil dewa. Tuan muda, apakah Anda merasa lebih baik? Pria parubaya dengan aura terkuat di antara kelima orang itu bergegas datang ke sisi Mo'bo dan dengan cemas memeriksa tubuhnya. Dia baru merasa rileks ketika mendapati bahwa Mo'bo baik-baik saja. Paman pu, kamu harus membantuku membunuh orang ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Suara Mo'bo serak saat dia menatap Zuawan dengan penuh kebencian. Jangan khawatir, Tuan muda. Orang ini pasti akan mati. Tim penegak hukum akan segera datang. Saya sudah memberi tahu mereka tentang situasi di sini. Sangat masuk akal bagi kami untuk mengambil tindakan. Kata pria parubaya itu dengan lembut. Zuawan menatap kelima ahli dari ras gajah api dalam diam. Pria parubaya yang mendukung Mo'bo memiliki kultivasi terkuat. Dia seharusnya menjadi puncak penguasa penciptaan. Kempat lainnya semuanya adalah penguasa penciptaan tahap akhir. Kalian pasti ahli dari perlombaan gajah api, kan? Mo'bo dan aku sedang terlibat dalam pertarungan hidup dan mati di blood whipping platform. Apa maksudmu dengan ikut campur? Apakah kamu sama sekali tidak peduli dengan peraturan Phoenix Blood City? Kata Zuawan dingin. Kip menyerahkan tambatan itu kepada bawahannya dan berdiri. Ia menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, Kita semua tahu aturannya, dan orang yang tidak mematuhi aturan adalah kamu. Tim penegak hukum akan segera datang, dan sebagai pelanggar aturan, kamu akan segera dibersihkan. Begitu dia selesai berbicara, keributan muncul dari kerumunan di bawah panggung. Setelah itu, tim penegak hukum muncul dari kerumunan. Pemimpin tim penegak hukum itu tidak asing bagi Zuawan. Dia adalah Siusi, yang muncul di pintu masuk pavilion harta karun abadi terakhir kali. Siusi sedikit lebih lemah dari Wupu. Dia adalah dewa penciptaan tahap akhir. Namun, dia adalah salah satu pemimpin tim penegak hukum. Dia memiliki status bangsawan, jadi Wupu harus menghormatinya. Apa yang sedang terjadi? Hmm, itu sebenarnya kamu. Begitu Siusi tiba, dia bertanya dengan ekspresi tidak bersahabat. Namun, saat atapannya jatuh pada Zuawan, dia langsung berteriak pelan karena terkejut. Meskipun Zuawan telah mengubah penampilannya sedikit, itu tidak banyak. Siusi dapat melihat sekilas bahwa Zuawan di depannya 70% mirip dengan orang yang sedang dicarinya. Dia yakin bahwa orang ini adalah orang yang telah menghancurkan pavilion harta karun abadi. Tatapan mata Zuawan tampak suram. Ia tidak menyangka akan diperhatikan oleh tim penegak hukum. Tampaknya akan agak sulit baginya untuk melarikan diri sekarang. Saudara Siusi, untuk mengalahkan Tuan Mudaku, orang ini menggunakan segala macam cara tercelah dan melukai Tuan Mudaku dengan parah. Aku yakin Saudara Siusi pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa, kan? Wupu menggenggam tangannya ke arah Siusi, yang baru saja tiba. Siusi mengutuk Wupu dalam hati, tetapi dia harus memberinya muka. Bagaimanapun, kultifasi Wupu lebih tinggi darinya, dan statusnya dalam ras gajah api juga sangat tinggi. Tentu saja dia tidak akan sebodoh itu hingga menyinggung seseorang seperti ini. 3.234. Pembantaian. Dua orang penegak hukum melompat ke platform menangis darah dan menangkap Zuawan. Sayangnya, saat kedua penegak hukum itu mendekati Zuawan, mereka terpental oleh auranya yang kuat. Zuawan menatap dingin ke arah Siusi yang terkejut di bawah panggung dan berkata, ini adalah dendam antara aku dan klan gajah api. Selain itu, tambatan klan gajah api yang menyarankan pertempuran di panggung menangis darah. Sekarang, tambatanlah yang melanggar aturan dan ikut campur dalam pertempuran hidup dan mati kita. Dan kau, Siusi, sebagai salah satu pemimpin pasukan penegak hukum, ingin menangkapku tanpa membedakan antara yang benar dan yang salah. Bukankah itu terlalu berlebihan? Suara Zuawan keras dan jelas, menyebabkan banyak ras asing di bawah panggung berdiskusi dengan bersemangat. Banyak ras asing diam-diam setuju dengan kata-kata Zuawan. Mereka telah tinggal di Phoenix Blood City lebih lama dari Zuawan, jadi mereka tentu tahu bahwa para penegak hukum itu pengecut. Namun, tidak ada seorang pun yang mau membela Zuawan. Mereka semua tahu betul bahwa hanya ada satu hasil bagi para penegak hukum yang melanggar, yaitu dikurung di ruang bawah tanah oleh para penegak hukum dan tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Aduh, sudah berakhir. Tuan Zuo bahkan memprovokasi para penegak hukum. Klan gajah api dan para penegak hukum tidak bisa dianggap enteng. Dia, ekspresi Siko sedikit berubah. Dia cemas dan ingin mundur. Yulu sedikit mengernyit. Dia juga tidak menyangka kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Yulu, Siko, kembalilah ke rumah te pertumpahan darah terlebih dahulu. Aku akan segera kembali untuk menemuimu. Tepat saat Yulu dan Siko sudah putus asa, transmisi suara Zuawan terdengar dalam pikiran mereka. Keduanya saling berpandangan dan melirik Zuawan di panggung menangis darah sebelum pergi dengan tenang. Ekspresi Siusi tampak buruk. Ia menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, Omong kosong, omong kosong. Sekarang kau benar-benar kurang ajar. Kau bahkan berani memukul para penegak hukumku. Kau sama sekali tidak menghormati para penegak hukum. Sambil berbicara, Siusi memimpin sekelompok penegak hukum dan mengepung panggung menangis darah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata suci mereka dan aura yang kuat diarahkan ke Zuawan. Adapun lima ahli klan gajah api di platform menangis darah, di bawah pimpinan Kip, mereka mengepung Zuawan ke lima arah berbeda. He he, orang ini pasti sudah mati. Sayangnya, aku tidak akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Siko berdiri di tepi panggung menangis darah dan menatap Zuawan dengan dingin. Di bawah peron, Yuofu menarik gadis pelayan di sampingnya dan buru-buru mundur beberapa jarak. Nona, orang ini pasti sudah mati. Lihatlah Nona Yuofu, bisik pelayan itu. Yuofu milik Yuofu. Editor VU Yuofu Yuofu, VLU. Yuofu Siu Siu adalah VU VU Noterlau dari Vion Ven Yu dari VVVL VU. Namun sekarang setelah para penegah hukum ikut campur, pada dasarnya dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Ketika saatnya tiba, semua keuntungan akan diambil oleh para penegah hukum. Bagaimanapun, para penegah hukum adalah aturan di Phoenix Blood City. Bahkan jika Patriar Klan Musang Suci memasuki kota darah Phoenix, dia tidak akan berani melanggar aturan di sini. Pergi. Atas perintah Jipu, dia memimpin keempat ahli klan gajah api dan langsung menyerbu ke arah Zhuowen. Gelombang api yang dahsyat menyapu, membentuk lima hantu gajah api raksasa di kehampaan. Mereka semua jatuh ke arah Zhuowen, seperti lima gunung berapi besar yang runtuh, dengan momentum yang hebat. Ayo pergi. Siu Siu memerintahkan dan memimpin tim penegak untuk menyerang Zhuowen. Dia bisa melihat bahwa Kip dan keempat orang lainnya sedang terburu-buru untuk membunuh Ven Yu ini. Dia takut bahwa Ven Yu ini memiliki sesuatu yang baik pada dirinya yang sangat diinginkan Kip. Siu Siu tentu saja tidak mau ketinggalan. Jika dia cukup kuat untuk mendapatkan Ven Yu's Ven Yu's Ven Yu's Ven Yu's Ven Yu, dengan statusnya sebagai pemimpin para penegak, Kip tidak akan berani memintanya. Namun jika Ven Yu ini Ven Yu Ven Yu Ven Yu Ven Yu, Siu Siu tidak memiliki hak untuk meminta Kip menyerahkannya. Bagaimanapun, status Kip di klan gajah api tidaklah rendah dan dia tidak memiliki hak untuk melakukannya. Riak-riak dahsyat dari pertempuran meletus. Banyak anggota Ven Yu yang terkejut dan segera menjauhkan diri dari arena Weeping Glut. Yuofumo, yang berdiri di tepi Weeping Glut Arena, bahkan tidak sempat bereaksi sebelum riak energi menghantam dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar, menghantam tanah sejauh seratus meter. Aura yang sangat kuat, Ven Yu itu pasti sudah mati. Saat Ven Yu ini menyinggung para penegah hukum, nasibnya sudah ditentukan. Petik 2 petik 2 Sebagai Ven Yu, Ven Yu, Ven Yu, Ven Yu, Ven Yu jelas merupakan eksistensi tingkat jenius yang mengerikan. Tapi sekarang, seorang jenius seperti itu akan ternoda darah di Weeping Glut Arena oleh Yus Ven Yus Ven Yus Ven Yu. Zua Wen berdiri diam di tengah arena darah menangis. Kelopak matanya tertunduk dan dia tidak bergerak. Para penegah hukum yang dipimpin oleh lima elit klan gajah api dan Siu Si semakin dekat. Riak energi yang mengerikan menyebar ke arena darah menangis, menyebabkannya berguncang hebat. Mati Seorang elit alam penciptaan tahap akhir dari klan gajah api adalah orang pertama yang tiba di depan Zua Wen. Dia meninju dengan tangan kanannya dan gelombang api menyapu. Bayangan gajah api di belakangnya jatuh dari langit dan aura mengerikan menyapu seperti gelombang pasang. Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap acuh-ta'acuh ke arah elit dari klan gajah api. Dia menghentakkan kaki kanannya dan ruang waktu di sekitarnya mulai terdistorsi. Kemudian, aliran air berwarna ungu menyapu keluar dari celah-celah ruang waktu yang terdistorsi. Aliran air berwarna ungu ini mengalir melalui ruang waktu yang terdistorsi tanpa halangan. Mengembuskan. Mengembuskan. Astaga, aliran air ungu itu bagaikan ular berbisa ungu. Mereka menyapu dan langsung menembus bayangan gajah api. Ketika bayangan gajah api dihancurkan, aliran air berwarna ungu menyapu dan menembus para elit dari klan gajah api. Dalam sekejap mata, elit dari klan gajah api meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwa ilahinya pun tak luput. Setelah aliran air ungu menembus elit dari klan gajah api, mereka berkumpul dan membentuk sungai ungu. Mereka menyapu dan bergegas menuju elit kedua dari klan gajah api. Ledakan, ledakan, ledakan. Sungai ungu itu bagaikan pelangi yang menembus matahari. Sungai itu melewati elit kedua, ketiga, dan keempat dari klan gajah api tanpa halangan apapun. Tiga elit yang tersisa dari klan gajah api meledak menjadi kabut berdarah saat mereka tertusuk oleh sungai ungu. Jiwa ilahi mereka juga hancur menjadi ketiadaan. Ledakan awan api. Melihat empat orang bawahannya terbunuh dalam sekejap, Jipu terkejut dan geram. Ia menggunakan jurus terkuatnya, Fire Cloud Explosion. Gelombang api yang mengamuk menyapu seperti gelombang pasang. Setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Itu seperti awan api yang tak berujung. Awan api tersebut menyebar dan mulai meledak dengan dahsyat, menghalangi sungai ungu yang mengalir di hadapannya. Ledakan awan api milik Jipu memang dahsyat dan mengerikan. Namun, sungai ungu itu bahkan lebih mengerikan. Ia mengendalikan kekuatan seluruh ruang waktu. Sungai ungu itu tiba-tiba bergulung-gulung, dan awan api mengerikan yang terus-menerus meledak tersedot ke kedalaman ruang waktu. Sungai ungu itu langsung menenggelamkan Jipu. Wah! Mayat Jipu jatuh dari langit ke panggung menangis darah. Tidak ada aura yang tersisa. Dia benar-benar mati. Siusi yang terlambat satu langkah, terkejut saat melihat kelima elit klan gajah api tewas seketika. Ia langsung mundur dan kabur tanpa berpikir panjang. Sayangnya, saat Zuawan menggunakan sungai ungu, kaki kanannya menginjak udara dan muncul di depan Siusi. Kau sedang mencari kematian. Siusi melihat bahwa Zuawanlah yang datang untuk menghentikannya dan bukan sungai ungu yang aneh itu. Matanya tampak ganas. Tiba-tiba dia meninju, menghantam wajah Zuawan. 3235. Menghancurkan platform darah menangis. Ah! Siusi berteriak ke langit. Energi tinju Zuawan terlalu mengerikan. Setelah menghancurkan tinju kanannya, tinju Zuawan mendarat di dadanya. Energi mengerikan itu meledak, dan dada kanan Siusi tertusuk. Darah menyembur keluar. Celepuk. Siusi jatuh dengan keras ke platform darah menangis, tubuhnya terus bergerak-gerak. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya akan begitu menakutkan. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan berdiri. Setelah Siusi terluka parah, para penegak lainnya ketakutan dan mulai melarikan diri. Sayangnya, dengan lambayan tangan kanan Zuawan, sungai ungu yang terbentuk dari penghancuran ruang waktu takdir itu tersapu seperti ular ungu. Semua penegak hukum yang melarikan diri tersapu oleh sungai ungu itu dan berubah menjadi mayat tak bernyawa. Setelah semua penegak hukum terbunuh, Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan sungai ungu menghilang dalam distorsi ruang waktu. Ketika Zuawan mendarat di platform darah menangis, semua ras asing di sekitarnya menjadi ketakutan. Mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Lima ahli klan gajah api dan para penegak yang dipimpin Siusi bekerja sama, tetapi pada akhirnya mereka semua musnah. Terlebih lagi, jipu dari klan gajah api dan Siusi dari para penegak hukum keduanya adalah ahli alam penciptaan puncak. Di kota darah Phoenix, mereka adalah ahli tingkat atas yang terkenal. Tidak kekurangan ahli alam penciptaan di antara bawahan yang mereka bawa. Namun sekarang, ahli klan gajah api jipu terbunuh, dan pemimpin pasukan Siusi terluka parah. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau mati, dan sisanya terbunuh di panggung darah menangis. Semua mata tertuju pada platform darah menangis, dan pada sosok tinggi dan tegap yang bagaikan dewa atau iblis. Orang ini benar-benar mengerikan. Dia telah melawan begitu banyak master penciptaan sendirian dan telah membunuh semuanya. Kekuatan tempur macam apa yang harus dia miliki untuk mencapai hal ini? Bajingan, beraninya kau membuat keributan seperti itu di Phoenix Blood City. Para penegak hukum kami tidak akan membiarkanmu lolos. Siusi mengangkat kepalanya dengan susah payah dan meraung ke arah Zuowen dengan sekuat tenaga, hingga berteriak hingga suaranya serak. Sialnya, Siusi baru setengah jalan meraung ketika sebuah kaki menghentak dadanya dengan keras. Raungan Siusi langsung berubah menjadi batu kering. Dia memuntahkan darah dan wajahnya pucat pasi. Siusi, biarku beritahu. Karakterku selalu seperti ini, jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan mereka. Aturan Phoenix Blood City yang kau sebutkan, selalu kupatuhi. Orang yang tidak mematuhinya adalah kau. Karena kalian adalah penegak hukum kota darah Phoenix, namun kalian juga mengabaikan peraturan, atau bahkan mengabaikan peraturan, lalu apa gunanya mendirikan panggung menangis darah ini. Hari ini, aku akan menghancurkan platform menangis darah ini. Kau akan dikubur bersamanya. Saat Zuowen berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Hentakan kaki ini membawa kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan tubuh suci panggung mengalir deras. Gemuruh. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam dada Siusi. Siusi bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia ditendang dengan kejam kecelah platform menangis darah. Adapun platform menangis darah yang mengjulang tinggi, runtuh akibat kekuatan dahsyat Zuowen, berubah menjadi bubuk berwarna merah darah. Platform menangis darah telah dihancurkan. Setelah menghancurkan panggung menangis darah, Zuowen perlahan melangkah keluar dan berkata dengan suara lantang, Mo Si, apa aku bilang kau boleh pergi. Suaranya bergema di telinga semua orang seperti lonceng besar. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Mo Si, yang tidak jauh dari sana, diam-diam melarikan diri dari tempat ini. Sekarang setelah Zuowen mengungkapnya, Mo Si bahkan tidak memikirkannya. Dia bergegas keluar dan mulai melarikan diri dengan panik. Zuowen mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, pedang darah melesat keluar. Pedang itu menembus kehampaan dan langsung menangkap Mo Si. Mo Si menjerit. Pedang abadi darah menembusnya dan dia meledak menjadi awan kabut darah. Di antara tiga pedang dewa yang dimiliki Zuowen, pedang api petir adalah yang tertinggi. Pedang itu sudah berada di tahap awal alam kenaikan surga. Kekuatannya sangat mengerikan. Pedang abadi darah dan pedang pengorbanan kematian keduanya telah mencapai puncak alam penciptaan. Dalam pertarungan satu lawan satu, mereka dapat melawan alien alam penciptaan puncak. Mo Si hanya berada di puncak alam pencipta. Tentu saja, dia bukan tandingan pedang abadi darah. Yuofu, yang berdiri di tengah kerumunan, tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Dari mana datangnya Zuowen ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Mungkinkah orang ini adalah ahli alam pencipta? Nona, pelamarmu sungguh berkuasa. Aku khawatir Tuan Feng Buming dari klan Phoenix hanya berada di level ini. Seorang pelayan di samping Yuofu berbisik dengan heran. Yuofu memarahi, siapa kamu berani mengkritik Buming? Meskipun kekuatan orang ini aneh dan kuat, dibandingkan dengan Buming, dia masih jauh dari bisa dibandingkan. Kamu harus tahu bahwa meskipun Buming belum mencapai alam kenaikan surga, ketika dia setengah langkah lagi dari alam kenaikan surga, dia memiliki kekuatan untuk membunuh ahli alam kenaikan surga tahap awal. Jika Buming ada di sini, dia hanya perlu satu gerakan untuk menghadapi orang-orang ini. Dia tidak perlu bersusah payah seperti orang ini. Gadis pelayan itu menganggup berulang kali dan berkata, Nona, saya tahu kesalahan saya. Orang ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Feng Buming. Yuofu sangat puas dengan sikap gadis pelayan itu. Kemudian, matanya yang indah tertuju pada Zuowen. Matanya berbinar saat dia berjalan menuju Zuowen. Setelah berurusan dengan Mo Si, Zuowen berencana untuk langsung pergi ke rumah teh darah hijau. Tim penegak hukum dan orang-orang dari klan gajah api telah dihancurkan olehnya. Sekarang, dia ingin pergi ke rumah teh darah hijau sesegera mungkin dan bertemu dengan Yulu dan Siko. Kemudian, dia akan meninggalkan kota darah Phoenix bersama mereka berdua. Kali ini, ia memasuki Phoenix Blood City terutama untuk mengumpulkan informasi. Mampu memperoleh Hou Yi Divine Arrow dari Mo Si sudah merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Sekarang setelah dia mengumpulkan informasi, dia punya rencana untuk masa depan. Dia tidak ingin berselisih dengan para ahli dari Phoenix Blood City. Lagi pula, dia telah mendengar dari Siko bahwa ketiga komandan tim penegak hukum semuanya adalah ahli alam kenaikan surga. Jika masalah platform darah menangis menyebar, tiga komandan tim penegak hukum mungkin akan dimobilisasi. Pada saat itu, jika susunan besar di kota darah Phoenix diaktifkan, akan sulit bagi Zuowen untuk meninggalkan kota darah Phoenix. Tepat saat Zuowen hendak pergi, angin harum bertiup. Kemudian, dia melihat Yuofu berjalan santai sambil tersenyum manis. Kamu sangat kuat. Aku masih belum tahu namamu. Yuofu tersenyum saat matanya yang indah menatap Zuowen. Wajahnya berseri-seri. Nama saya Zuowen. Nona Yuofu, jika ada kesempatan di masa mendatang, saya akan mengunjungi Anda di klan Musang Suci. Sekarang, saya memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi saya harus pergi dulu. Setelah berkata demikian, Zuowen buru-buru pergi tanpa melihat ke arah Yuofu. Wajah Yuofu menegang saat dia melihat Zuowen pergi dengan tergesa-gesa. Wajah cantiknya tidak terlihat begitu baik. Nona, orang ini pasti takut dan berencana melarikan diri dari Phoenix Blood City. Haruskah kita pergi dan mengadu pada mereka? Pembantu itu mendekat dan bertanya. Orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku tahu orang ini tinggal di rumah teh darah hijau. Dia punya dua kaki tangan. Karena kedua kaki tangan itu tidak ada di sini, aku khawatir mereka masih ada di rumah teh darah hijau. Saya akan memberi tahu pemilik kedai teh darah hijau, darah hijau Mulberry. Darah hijau Mulberry memiliki hubungan baik dengan tiga komandan tim penegah hukum. Jika dia tahu bahwa orang ini telah membunuh seseorang dari tim penegah hukum, saya khawatir dia akan senang mencari cara untuk menahannya. 3.236 Mulberry Darah Merah Ketika Zuowen kembali ke rumah teh darah merah, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Karena dia menemukan bahwa rumah teh darah merah sudah tutup, dan ada tanda di pintu yang mengatakan tempat itu tutup untuk hari itu. Zuowen sedikit mengernyit dan mengirim pesan kepada Yulu dan Si Kou, tetapi setelah beberapa saat, tidak ada balasan. Tiba-tiba, sebuah tangan halus bagai batu giok mencengkeram lengan kanan Zuowen dan membawanya menuju sebuah gang di jalan. Zuowen awalnya ingin melepaskan diri, tetapi setelah melihat sosok cantik ini, dia langsung menahan keinginannya untuk melakukannya. Setelah memasuki gang, Zuowen menatap sosok cantik di depannya dan berkata, Nona Humei, mengapa rumah teh darah merah tutup hari ini? Sosok cantik yang menarik Zuowen ke gang itu adalah wanita cantik dari suku rubah putih yang melayaninya saat pertama kali datang ke rumah teh darah merah. Namanya adalah Humei. Wajah Humei dipenuhi kecemasan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tamu, cepatlah pergi, jangan mendekati rumah teh darah merah, lebih baik tinggalkan kota darah Phoenix. Nona Humei, apa yang terjadi di kedai teh darah merah? Lagipula, bukankah kedua temanku sudah kembali ke kedai teh darah merah tadi? Aku tidak bisa menghubungi mereka sekarang, apakah sesuatu terjadi pada mereka? Tanya Zuowen dengan ekspresi serius. Mata Indah Humei berkedip, dan dia mendesah pelan, Tuan Scarlet Blood Mulberry dari Scarlet Blood Tea House mengambil tindakan dan menangkap kedua temanmu. Dikatakan bahwa karena kamu melanggar aturan Phoenix Blood City, dia menahan kedua temanmu. Namun, kedua temanmu tidak mengkhianatimu, jadi Lord Scarlet Blood Mulberry tidak tahu penampilanmu. Manfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Lord Scarlet Blood Mulberry adalah ahli Skypiercing, kamu bukan tandingannya. Mata Zuowen berkilat marah. Dia sama sekali tidak mengenal Scarlet Blood Mulberry ini, dan dia tidak punya permusuhan dengannya, tetapi Scarlet Blood Mulberry ini benar-benar ikut campur dalam urusannya. Namun, Zuowen segera menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana Scarlet Blood Mulberry ini bisa mendapatkan berita itu secepat itu? Sepertinya ada yang mengadu, pikir Zuowen dalam hatinya. He he, Humei, dasar jalan kecil, kau berpihak pada orang luar. Tuan Bisue Sang benar. Dia bisa melihat bahwa kamu, jalan kecil, sedang jatuh cinta. Dia pasti punya kesan yang baik tentang Zuowen ini. Ketika Zuowen itu kembali, kau jalan kecil itu pasti akan keluar dan menasihati Zuowen itu. Sebuah suara dingin terdengar, dan dari kedalaman gang, seorang pemuda asing perlahan berjalan keluar. Pemuda alien ini sama dengan Humei. Dia juga memiliki ekor rubah putih, jadi dia pasti dari ras rubah putih. Huling, apakah kamu mengikuti saya? Wajah cantik Humei sedikit berubah, dan suaranya dipenuhi kepanikan. Pemuda bernama Huling itu melirik Humei dengan dingin. Tak lama kemudian, dia menatap Zuowen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu pasti Zuowen. Blue-blood mulberry kami telah mengundangmu, dan dia ingin kamu segera datang. Mata Huling dipenuhi dengan kesombongan. Meskipun dia hanya dewa penciptaan tahap awal, ekspresinya sangat arogan. Zuowen menamparkan Huling ke tanah, menyebabkan dia memuntahkan darah dan gigi patah. Mata Huling dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tepat saat dia hendak memarahi Zuowen, Zuowen menginjaknya hingga jatuh ke tanah, hampir membuatnya pingsan. Di mana kedua temanku sekarang? Jika kau tidak bicara, kau bisa mati sekarang juga. Mata Zuowen bagaikan obor, dan suaranya dipenuhi niat membunuh. Huling secara alami dapat merasakan niat membunuh dalam suara Zuowen, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia selalu mengira bahwa Zuowen ini hanyalah seorang dewa pencipta seperti dirinya, dan dia merupakan salah satu dari sedikit pembangkit tenaga dewa pencipta di Kedai Teh Darah Hijau. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zuowen ini akan sekuat itu. Dia sama sekali tidak berdaya melawan orang ini. Jangan bunuh aku, aku akan membawamu menemui Master Bisue Sang. Kata Huling buru-buru. Dia benar-benar takut Zuowen akan membunuhnya dalam sekejap. Jika itu terjadi, kematiannya akan sangat tidak adil. Zuowen mengangkat kakinya, dan Huling bergegas bangkit. Kali ini, Huling jauh lebih berperilaku baik, memimpin jalan di depan Zuowen dengan penuh hormat. Hu Mei ingin berbicara tetapi berhenti. Awalnya dia ingin membujuk Zuowen untuk melarikan diri, tetapi sekarang, Zuowen malah mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintu mereka. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematiannya sendiri? Zuowen menepuk bahu Hu Mei dan berkata sambil tersenyum, Nona Hu Mei, jangan khawatir. Di kota darah Phoenix ini, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padaku. Hu Mei memaksakan senyum. Menurutnya, kalimat Zuowen ini hanya bualan belaka. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sambil memimpin jalan, Huling mencibir dingin di dalam hatinya. Zuowen ini benar-benar berani menyombongkan diri, untuk benar-benar mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Phoenix Blood City yang dapat melakukan apapun padanya. Siapa yang memberinya kepercayaan diri? Huling membawa Zuowen ke rumah teh darah hijau. Meskipun pintu masuk utama rumah teh darah hijau ditutup, Huling tidak pergi ke pintu masuk utama. Sebaliknya, ia berputar ke bagian belakang rumah teh darah hijau dan membuka pintu kecil. Yang mengejutkan Zuowen adalah di balik pintu kecil ini ada lorong yang mengarah ke bawah. Sebenarnya ada ruang bawah tanah di bawah rumah teh darah hijau. Lorong ini tidak dalam. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, mereka sudah sampai di ujung. Baru pada saat itulah Zuowen menemukan bahwa sebenarnya ada ruang bawah tanah yang sangat besar di bawahnya. Di dalamnya sangat luas. Terlebih lagi, yang mengejutkan Zuowen adalah bahwa ruang bawah tanah ini dipenuhi dengan energi dao surgawi yang padat. Energi itu 10 kali lebih padat daripada tingkat ke 10 rumah teh darah hijau. Berkultivasi di ruang bawah tanah ini memberikan efek yang jauh lebih baik dibandingkan di tingkat ke 10 rumah teh darah hijau. Pak, ruang bawah tanah ini adalah area kultivasi Lord Green Blood Mulberry. Biasanya, Lord Green Blood Mulberry akan berkultivasi secara tertutup di sini. Humei berkata dengan lembut kepada Zuowen. Nona Humei, jangan panggil aku Tuhan lagi di masa depan. Panggil saja aku dengan namaku. Kali ini, terima kasih telah mengambil risiko untuk memberi tahu saya. Kata Zuowen sambil tersenyum. Humei ragu sejenak dan berkata dengan sedih, Zuowen, momong-momong, kali ini, itu juga salahku. Kalau aku tidak buru-buru menarikmu ke pintu masuk gang, Huling tidak akan memastikan identitasmu. Untunglah Huling mengenaliku. Kalau tidak, tanpa seseorang yang memimpin, aku tidak akan bisa menemukan Green Blood Mulberry untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Zuowen sambil tersenyum. Dasar orang sombong, kematian sudah dekat, dan dia masih ingin membalas dendam padaku. Tepat saat kata-kata Zuowen diucapkan, sebuah suara yang sangat dingin bergema di ruang bawah tanah yang luas ini. Zuowen menoleh untuk melihat dan mendapati bahwa di kedalaman ruang bawah tanah, ada seorang manusia ras aneh yang kurus kering seperti korek api perlahan berjalan keluar dari tempat gelap. Kulit pria ras aneh ini berwarna hijau aneh. Lidahnya sangat panjang, seperti lidah ular berbisa. Terutama mata orang ini, yang sebenarnya memiliki pupil ganda, terlihat sangat aneh dan misterius. Zuowen tahu bahwa pria berkulit hijau di depannya ini pastilah pemilik kedai teh darah hijau, Green Blood Mulberry. Di mana kedua temanku? Tanya Zuowen acuh tak acuh. Green Blood Mulberry mengamati Zuowen dan tertawa, oh, jadi kamu hanya dari klan pemakan. Selain itu, basis kultifasimu hanya di alam pencipta. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu membunuh Siusi. Kemudian, Green Blood Mulberry menepukkan tangannya. Seketika, dua ular hijau raksasa melesat keluar dari kegelapan. Kedua ular hijau itu memiliki dua sosok yang diikatkan di ekornya. Zuowen melihat mereka dan melihat bahwa mereka adalah Yulu dan Si Kou. Wajah Yulu dan Si Kou pucat pasi. Bibir mereka ungu, dan mereka mengigau. Si Yan tahu bahwa mereka berdua telah diracuni. Green Blood Mulberry, Biarkan kedua temanku pergi dan biarkan kami pergi. Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu dan membiarkan kedai teh Green Blood milikmu terus beroperasi di Phoenix Blood City. Zuowen menahan amarah di matanya dan memberi Green Blood Mulberry ultimatum terakhir. 3237 Kekuatan pedang api petir. Kau akan segera tahu apakah aku layak atau tidak. Zuowen melangkah maju, auranya semakin kuat. Dia bisa merasakan bahwa Mulberry kuat, jadi dia berencana menggunakan kekuatan tubuh suci pangu untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Ketika Zuowen sepenuhnya melepaskan aura tubuh suci pangu, seluruh ruang bawah tanah dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan dan mengejutkan. Sang Bisue, yang telah menatap Zuowen dengan ekspresi mengejek, merasakan aura mengerikan yang datang dari Zuowen, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka Zuowen mampu melepaskan aura yang begitu mengerikan. Sepertinya itu bukan aura seorang kreator. Hu Ling, yang datang bersama Zuowen, bahkan lebih terkejut lagi. Dia segera menjauh dari Zuowen dan menjaga jarak dari Zuowen. Tekanan dari aura Zuowen terlalu menakutkan baginya. Hu Mei juga menjauh dari Zuowen, mengawasinya dan Mulberry dengan gugup. Kekuatan Zuowen memang kuat, tetapi Hu Mei masih tidak berpikir bahwa Zuowen sebanding dengan Mulberry. Bagaimanapun, yang terakhir adalah Master Veteran Phoenix Blood City. Menarik, kekuatanmu jauh lebih besar daripada kultivasi yang kau tunjukkan, tapi hanya itu saja. Hari ini, kau akan mati di tanganku, blue-blut Mulberry. Mulberry tersenyum dingin. Ia menghentakkan kaki kanannya dan melesat keluar seperti anak panah. Kecepatannya sangat tinggi. Bayangan hijau berkelap-kelip di udara, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk menangkapnya. Suara mendesing. Mulberry muncul di belakang Zuowen dalam sekejap dan mengulurkan tangan kanannya. Pada saat ini, cakar yang panjang, tipis, dan tajam muncul di tangan kanannya, dan dia tiba-tiba mengulurkannya ke arah punggung Zuowen. Dia terdiam seperti hantu. Sayangnya, serangan blue-blut Mulberry meleset, karena ia menemukan bahwa cakar kanannya hanya mengenai bayangan. Dengan kata lain, Zuowen berhasil menghindarinya saat itu. Kelopak mata Mulberry berkedut. Ia merasakan bahaya yang kuat di hatinya. Suara gemuruh terdengar dari belakang kepalanya. Bisuesang menjerit keras dan menggeser tubuhnya ke samping. Serangan yang ditujukan ke belakang kepalanya menghantam punggungnya, menghindari bagian vitalnya. Mulberry memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Namun, Mulberry bereaksi cepat. Begitu ia jatuh ke tanah, ia berguling seperti keledai liar dan menghindari serangan berikutnya. Saat blue-blut Mulberry berguling, sebuah kawah besar muncul di tanah tempat dia baru saja terjatuh. Di dalam kawah, tubuh Zuowen bersinar dengan cahaya kristal. Dia perlahan berdiri dan menatap blue-blut Mulberry dengan tatapan mengejek. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Aku akan melepaskan temanmu sekarang. Jangan saling mengganggu mulai sekarang. Mulberry cepat, Mulberry cepat mundur ke samping. Tidak. Keduanya, Mulberry. Dia menatap Zuowen. Zuowen benar-benar aneh. Mulberry awalnya sangat jago dalam hal kecepatan, tetapi kecepatan orang ini bahkan lebih mengerikan daripada kecepatannya, dan kekuatannya juga lebih besar. Bagaimana dia bisa bertarung? Memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Suara acuh-ta'acuh Zuowen perlahan terdengar saat dia sekali lagi menyerang blue-blut Mulberry. Kalau kau tidak berhenti sekarang, kedua temanmu akan mati. Kata Mulberry dingin. Sayangnya, Zuowen sama sekali tidak terpengaruh oleh perkataan blue-blut Mulberry. Dia terus berlari ke arah blue-blut Mulberry tanpa ada niat untuk berhenti. Baiklah kalau begitu, kedua temanmu akan mati. Mata blue-blut Mulberry dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bersiul dan segera mundur ke dalam kegelapan. Setelah menerima perintah blue-blut Mulberry, dua ular hijau yang melilit ekor Yulu dan Siko meraung dan membuka mulut berdarah mereka, menelan mereka berdua. Jika Siko dan Yulu ditelan ular, mereka pasti akan mati. Mengaum. Namun, tak lama kemudian, kedua ular hijau itu menjerit. Dua cahaya pedang melesat keluar dari bayang-bayang dan tiba-tiba jatuh, menusuk kepala kedua ular hijau itu dan memaku mereka ke tanah. Cahaya pedang itu menyatu, memperlihatkan dua pedang suci dengan kemegahan yang berbeda. Satu berwarna darah, dan satunya lagi kabur. Pedang itu adalah pedang abadi berdarah dan pedang kematian pengorbanan. Pada saat yang sama, dalam kegelapan di belakang kedua ular hijau itu, kilat dan api tiba-tiba meledak, menerangi kegelapan dengan sangat terang. Mulberry, yang bersembunyi dalam bayangan, segera tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pedang suci yang dijalin dengan petir dan api melesat ke arah mulberry. Cahaya pedang itu mengandung kekuatan petir dan api, memiliki kekuatan tak tertandingi yang dapat mengguncang langit dan bumi. Kau hanyalah sampah di tahap awal alam master pencapai langit. Hari ini, penguasa naga ini akan memenggal kepala anjingmu. Momentum pedang Tundervire bagaikan pelangi. Dibungkus oleh energi petir dan api, pedang itu melesat ke arah mulberry. Mulberry mengerahkan seluruh tenaganya. Tubuhnya meledak dengan energi cahaya hijau disertai gas beracun yang dahsyat, mencoba menghalangi pedang Tundervire. Namun pedang api petir terlalu mengerikan. Semua serangan mulberry berhasil dihancurkan oleh pedang api petir. Banyak sekali tembok yang ditempa dari petir dan api berdiri di pohon mulberry blojade, dan mereka sepenuhnya menutup jalur mundurnya. Zuo Wen terdiam menatap blublut mulberry yang tengah ditekan oleh pedang Tundervire. Dia tahu bahwa mulberry pasti akan kalah. Sepertinya Xiao Hei benar-benar berhasil mencapai terobosan setelah menyerap batu beku Dewa Suanyang. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Xiao Hei benar-benar berhasil menembus hambatan setelah menyerap batu beku Dewa Suanyang, maju dari tahap awal alam master pencapai langit ke tahap tengah. Dalam hal kemampuan bertarung satu lawan satu, kekuatan Xiao Hei telah melampaui sebagian besar master pencapai langit tahap awal. Meskipun kultivasi mulberry berada pada tahap awal alam master pencapaian langit, kekuatannya hanya bisa dianggap rata-rata. Tidak mungkin dia bisa menandingi Xiao Hei. Ah! Dengan teriakan melengking, blublut mulberry diselimuti oleh SWAT Intent of Lightning and Fire yang tak berujung. Pada akhirnya, ia tidak mampu menahan begitu banyak SWAT Intent of Lightning and Fire yang mengerikan. SWAT Intent tersebut menembus tubuhnya, menyebabkannya meledak menjadi kabut berdarah. Cahaya hijau melesat keluar dari kabut darah. Mata Zuo Wen tajam dan tangannya cepat. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan meraih cahaya hijau di tangannya. Cahaya hijau ini adalah wujud mulberry yang menyusut. Itu adalah jiwa mulberry. Mata mulberry dipenuhi rasa takut. Jiwanya berlutut dan memohon belas kasihan, Tuan Zuo Wen, tolong ampuni nyawaku. Aku salah. Aku buta dan tidak tahu bahwa kamu begitu kuat. Tolong biarkan aku hidup. Aku bersedia memberikan semua yang kumiliki. Aku akan memberikan seluruh rumah teh darah hijau kepadamu. Aku hanya memohon kepadamu, biarkanlah aku hidup. Tatapan mata Zuo Wen dingin saat dia berkata, Mulberry, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Sekarang, kamu tidak punya kesempatan lagi. Pergilah dengan damai. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan dahsyat meletus. Jiwa mulberry menjerit melengking saat ia benar-benar musnah. Huling dan Humei terpaku di tempat sambil menatap Zuo Wen dengan tak percaya. Zuo Wen bahkan tidak bergerak sedikitpun. Dia hanya menggunakan pedang ilahi, namun dia mampu membunuh seorang master pencapai langit seperti mulberry. Orang ini terlalu menakutkan. Setelah menghancurkan jiwa mulberry darah biru, Zuo Wen tiba di ekor kedua ular hijau itu. Ia menjatuhkan si Kou dan Yulu dan memeriksanya. Zuo Wen mengeluarkan dua pil penawar racun dan menyuapkannya kepada mereka. Tak lama kemudian, warna hijau di wajah mereka memudar, dan mereka perlahan-lahan terbangun. Hah, Tuan Zuo, mengapa Anda ada di sini? Kami ditangkap oleh mulberry, master dari Green Blue Thea House. Mungkinkah kau juga ditangkap olehnya? Si Kou membuka matanya dan bertanya dengan ekspresi bingung. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku sudah berurusan dengan mulberry. Jika kamu merasa lebih baik, pergilah bersamaku sekarang. Kata Zuo Wen. 3238. Sen Tusi. Tuan Zuo, Anda sudah berurusan dengan Scarlet Blood Mulberry. Dia ahli di tahap awal Master of Heaven Ascension. Yulu tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Ya, Scarlet Blood Mulberry sudah ditangani. Mari kita tinggalkan Phoenix Blood City terlebih dahulu. Aku telah menyingkirkan satu tim penegah hukum. Aku khawatir tiga komandan tim penegah hukum akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, Phoenix Blood City mungkin akan ditutup. Kita harus pergi secepatnya, kata Zuo Wen dengan suara berat. Si Kou dan Yulu tahu betapa seriusnya masalah ini. Mereka berkemas dan pergi bersama Zuo Wen. Sebelum pergi, Zuo Wen menatap Humei dan berkata, Nona Humei, Apakah Anda ingin pergi bersama kami? Humei menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku telah tinggal di Phoenix Blood City selama seribu tahun. Aku sudah lama menganggap tempat ini sebagai rumahku. Aku tidak berencana untuk pergi. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Zuo Wen mengangguk. Ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih huling yang berdiri di samping. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke dahi huling. Ia mengeluarkan seutas spirit dan mengirimkannya ke dahi Humei. Seutas roh orang ini ada di tanganmu. Dia akan menjadi pelayanmu di masa depan. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat meminta orang ini untuk membantu Anda. Jika dia tidak mendengarkanmu, kau tinggal menggunakan indera ketuhananmu dan jiwanya akan hancur. Kata Zuo Wen. Zuo Wen, terima kasih. Humei tersenyum manis. Zuo Wen mengangguk dan meninggalkan rumah teh darah merah bersama Si Kou dan Yulu. Berjalan keluar dari ruang bawah tanah, Zuo Wen segera mengeluarkan spachetime roulette. Dia membawa Si Kou dan Yulu dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang kekejauhan. Namun, saat dia terbang keluar, dia langsung berhenti di tepi tembok kota Phoenix Blood City. Karena dia terhalang oleh penghalang susunan di permukaan tembok kota Phoenix Blood City. Itu hanya formasi pertahanan tingkat penciptaan. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan cakram formasi tulang binatang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Dalam waktu kurang dari tiga napas, penghalang formasi di depan Zuo Wen runtuh. Kamu pasti Zuo Wen, beraninya kau membunuh anggota tim penegak hukumku. Pada saat Zuo Wen menerobos formasi, seorang pria asing berbaju besi muncul di hadapan Zuo Wen, menghalangi jalannya. Tuan Zuo, orang ini adalah salah satu dari tiga komandan kota darah Phoenix. Namanya Sentuzi, dan dia berasal dari klan Serigala Abu-Abu. Dia adalah ahli master penusuk langit tahap awal yang direkrut oleh orang-orang Phoenix. Dia bertanggung jawab atas kota darah Phoenix, kata Zuo dengan suara rendah. Zuo Wen mengangguk. Mengenai tiga komandan kota darah Phoenix, Zuo telah memperkenalkan mereka kepadanya sebelumnya. Dia juga tahu bahwa tiga komandan kota darah Phoenix bukanlah anggota klan Phoenix. Mereka direkrut oleh klan Phoenix dengan sejumlah besar uang untuk tinggal di kota darah Phoenix. Adapun para ahli dari suku Phoenix, mereka pada dasarnya ditempatkan di wilayah suku Phoenix untuk melindungi tanah leluhur mereka. Mereka tidak akan meninggalkan suku Phoenix dengan mudah. Lebih jauh lagi, Zuo Wen telah menggunakan mata naga obor untuk mengamati sekeliling dan menemukan bahwa satu-satunya aura master penusuk langit adalah Sentuzi. Ini juga berarti bahwa dua komandan kota darah Phoenix lainnya belum muncul. Sepertinya tiga panglima besar kota darah Phoenix tidak menaruh perhatian padanya. Jika tiga panglima besar itu menyerang bersama, Zuo Wen akan sedikit merepotkan. Namun, hanya satu dari mereka yang muncul. Bagi Zuo Wen, itu bukan masalah besar. Zuo Wen, jika kamu menyerah sekarang, aku bisa menjamin kematianmu yang cepat dan tanpa rasa sakit. Kalau tidak, kamu tidak akan mati dengan mudah. Sentuzi menyilangkan lengannya dan menatap Zuo Wen dengan tatapan mengejek. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Zuo Wen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Sentuzi. Dia melangkah maju dan tubuhnya meledak dengan cahaya kristal. Dia langsung melayangkan pukulan ke arah Sentuzi. Wajah Sentuzi muram. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan menyerang tanpa mengatakan apapun. Kau sedang mencari kematian. Sentuzi mendengus dingin dan turut melayangkan pukulan. Meskipun Sentuzi tampak meremehkan, dia tidak menahan diri sedikitpun saat melancarkan pukulan. Dia mengumpulkan kekuatan seorang master penusuk langit tahap awal ke dalam pukulan ini. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan dan riak energi yang mengerikan meledak, berubah menjadi gelombang kejut berbentuk cincin yang menyapu ke segala arah. Zuo Wen mengerang dan tubuhnya bergoyang. Namun, dia segera menenangkan diri. Di sisi lain, Sentuzi langsung memuntahkan setegup darah. Tangan kanannya hancur dan dia terus mundur. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tepat saat Sentuzi mundur karena terkejut, sambaran petir dan api menembus kehampaan. Saat Sentuzi linglung, sambaran petir dan api menembus bagian belakang kepalanya. Energi petir dan api yang mengerikan menyapu tubuh Sentuzi seperti arus listrik dan tiba-tiba meledak. Jiwa Sentuzi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jiwanya hancur total oleh energi petir dan api. Saat dia membunuh Sentuzi, Zuo Wen menyingkirkan pedang petir dan api serta mengendarai roulette ruang waktu agar langsung menghilang dari Phoenix Blood City. Di dalam Phoenix Blood City, banyak sekali orang luar yang menyaksikan pertempuran ini semuanya tercengang di tempat. Sentuzi, salah satu dari tiga panglima besar Phoenix Blood City sebenarnya telah dibunuh oleh pemuda ras asing yang tidak dikenal dalam satu gerakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Seluruh Phoenix Blood City gempar. Apa yang terjadi di langit di atas Phoenix Blood City sungguh aneh. Sungguh tak masuk akal. Seperti ilusi. Tidak lama setelah Sentuzi terbunuh, beberapa sosok bergegas keluar dari Phoenix Blood City dan berhenti di langit di atas tempat Sentuzi terbunuh. Di sana, kabut berdarah masih melayang di udara dan belum sepenuhnya menghilang. Total ada tiga sosok. Zouawen sangat mengenal salah satunya. Sosok itu adalah kebanggaan klan Sekret Martin, UFO. Dua lainnya mengenakan baju besi yang mirip dengan milik Sentuzi. Keduanya jelas merupakan dua komandan besar lainnya dari Phoenix Blood City. Sentuzi sudah jatuh. Di antara ketiganya, pria berwajah hitam itu memiliki ekspresi serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat UFO dan berkata, Nona UFO, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau mengatakan bahwa kekuatan Zouawen jelas di bawah level Master Skyreach awal? Bagaimana kau menjelaskannya sekarang? Sentuzi mengejarnya hanya selama 15 menit. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikan Zouawen sebelum dia terbunuh. Apakah ini kekuatan yang kamu katakan di bawah level Master Skyreach awal? Suara lelaki berwajah hitam itu menjadi semakin tidak bersahabat saat dia menatap UFO dengan dingin. Kalau saja informasi yang diberikan UFO tidak salah, mereka tidak akan ceroboh dan hanya membiarkan Sentuzi mencegat Zouawen. Sebaliknya, mereka bertiga akan menyerang bersama untuk menghentikan Zouawen. Wajah cantik UFO pucat saat dia gemetar dan berkata, Panglima, saya tidak tahu bahwa Zouawen begitu kuat. Meskipun dia telah membunuh para ahli dari ras gajah api sebelumnya, mereka semua berada di bawah level Master Skyreach. Kupikir dia hanya Master Skyreach setengah langkah, aku tidak menyangka. UFO, karena kesalahanmu, kota darah Phoenix kita telah kehilangan seorang komandan. Aku akan melaporkan masalah ini kepada orang-orang Phoenix. Ketika saatnya tiba, pemimpin Ras Martin Suchimu harus melakukan perjalanan ke orang-orang Phoenix. Kata komandan berwajah hitam itu dengan dingin. UFO tercengang. Dia tahu bahwa dia telah melakukan perbuatan baik kali ini. Bukan saja dia tidak mendapat keuntungan apapun, tetapi dia juga mendapat masalah besar. Di roda ruang waktu, Yulu dan Siko menatap punggung Zouawen dengan kagum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zouawen akan mampu menghadapi seorang Master Heavenspan awal semudah membunuh seekor ayam. Itu tidak masuk akal. Mereka tidak melihat pertarungan Zouawen dengan Blue Blood Mulberry karena mereka telah diracuni dan pingsan. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar terkejut. Tatapan mata Zouawen sangat tenang. Dia tahu betul bahwa dia bisa membunuh Sentuzi hanya karena bantuan Xiaohei. 3.239 Untuk memberikan informasi rahasia Penerjema, Nyauibo Studio Editor, Nyauibo Studio Zouawen berhenti di sebuah ngarai yang jaraknya puluhan ribu mil dari Phoenix Blood City. Ia mengukir sebuah gua dan membuat susunan penyembunyian di luar. Dengan tingkat keterampilan formasi susunannya saat ini, tidak banyak orang yang mampu melihat tembus pandang formasi susunan penyembunyian yang ia buat. Tuan Zouawen, Anda telah membunuh Sentuzi dari kota darah Phoenix. Anda telah menyebabkan bencana besar. Masyarakat Phoenix akan segera mengetahuinya. Jika saatnya tiba, seluruh wilayah orang Phoenix akan memasukkanmu ke dalam daftar orang yang dicari. Kata Siko dengan wajah pucat. Zouawen tidak peduli. Kemampuan bertarungnya saat ini sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan kartu asnya, dia bisa mengalahkan Master Sky Reaching tahap awal. Jika dia menggunakan kartu asnya, dia bisa melawan Master Sky Reaching tingkat menengah. Menurut pengetahuan Zouawen, kultifasi tetua agung Muyu dari suku Phoenix seharusnya berada di puncak Master Tongtian tingkat menengah, bukan Master Tongtian tingkat akhir. Namun, garis keturunan orang Phoenix terlalu mengerikan. Tetua agung kedua orang Phoenix hanya berada di puncak Master Tongtian tahap awal, tetapi ia dapat bertarung melawan tiga Master Tongtian, termasuk Seng Kiyin, pada saat yang sama. Dari sini terlihat betapa mengerikannya garis keturunan orang Phoenix. Terlebih lagi, garis keturunan tetua agung kedua hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Jika tubuh Phoenix 99 gadis suci bangsa Phoenix matang, dia akan menjadi lebih menakutkan. Untungnya, Zouawen telah mengekstrak tubuh Phoenix 99 dari gadis suci bangsa Phoenix. Selama dia dapat menemukan Muceng Shui, dia dapat mentransplantasikan garis keturunan kembali padanya. Si Kou dapat melihat bahwa Zouawen tidak peduli. Dia menghela nafas dan melanjutkan, Tuan Zou, Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat orang Phoenix, bukan? Menurut perkiraanku, orang Phoenix memiliki lima Master Tongtian. Ada tiga tetua agung dan dua pelindung agung. Suku Phoenix memiliki lusinan suku bawahan yang kuat. Di antara mereka, ada delapan tetua agung yang juga merupakan Master Tongtian. Selama orang-orang Phoenix kejam dan memobilisasi kekuatan ini, saya khawatir kalian akan berada dalam bahaya. Zouawen mengerutkan kening. Setelah mendengar kata-kata Sikou, Zouawen menyadari bahwa orang-orang Phoenix memiliki latar belakang yang sangat dalam. Klan Phoenix sendiri memiliki lima Master Pencapai Surga. Klan Phoenix ini jauh lebih kuat daripada pasukan tingkat Istana Dao di domain Surgawi Suanmi. Tentu saja, Zouawen juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan. Domain Surgawi Desolate Agung pada awalnya jauh lebih kuat daripada domain Surgawi Suanmi. Lagi pula, ras manusia merupakan satu-satunya ras di wilayah Surgawi Suanmi, sedangkan wilayah Surgawi Sunyi yang agung memiliki banyak sekali ras. Terlebih lagi, di masa lampau, klan manusia adalah salah satu dari banyak klan di alam Surgawi Murni. Mereka hanyalah salah satu klan di alam Surgawi Murni. Namun, klan manusia mampu melawan alam Surgawi Murni. Ini sudah menunjukkan betapa hebatnya klan manusia. Tentu saja, Zouawen juga tahu bahwa domain Surgawi Suanmi belum ditaklukkan oleh domain Surgawi Murni karena berbagai ras di domain Surgawi Murni tidak bersatu. Jika domain Surgawi Murni benar-benar memutuskan untuk menghancurkan domain Surgawi Suanmi, mereka akan mengumpulkan kekuatan semua ras. Tidak peduli seberapa kuat klan manusia, mereka tetap akan dikalahkan. Lebih jauh lagi, Arai Dao dan Pil Dao milik klan manusia jauh lebih kuat daripada ras asing di domain Surgawi Murni. Dao Pil yang makmur dapat menciptakan lebih banyak ahli yang kuat untuk klan manusia, dan Dao Arai yang mengerikan dapat menciptakan semua jenis Arai besar. Dalam perang, satu orang dapat melawan 10 ribu orang. Karena semua alasan inilah klan manusia mampu menduduki domain Surgawi Suanmi dengan kokoh dan bertahan dari invasi ras asing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi, Zouawen menduga bahwa untuk klan kuat seperti klan Phoenix, mungkin ada lebih dari sekadar 5 master pencapai langit. Oleh karena itu, jika dia benar-benar ingin menyerang bangsa Phoenix, dia harus berhati-hati. Tuan Zouawen, menurutku yang terbaik bagi kita adalah segera meninggalkan wilayah orang Phoenix. Jika kita tetap di sini, kemungkinan kita akan ketahuan terlalu tinggi. Kata Sikou hati-hati. Zouawen melirik Sikou dan berkata, Saudara Sikou, jika kamu tidak berani mengambil risiko, kamu bisa pergi. Namun, kamu harus mengembalikan pil kutukan tujuh transformasi kepadaku. Karena Sikou telah meminum pil kutukan tujuh transformasi, dia tentu harus berusaha sebaik-baiknya untuk membantunya. Sekarang karena Sikou tidak ingin mengambil risiko bersamanya, Zouawen tentu saja tidak akan memberikan pil kutukan tujuh transformasi kepada Sikou secara cuma-cuma. Ekspresi Sikou sedikit berubah. Matanya berkedip dan dia mendesah, Tuan Zouaw, Anda tahu betapa pentingnya pil kutukan tujuh transformasi Anda bagi saya. Saya akan mengambil risiko bersama Anda. Sejak dia menelan pil kutukan tujuh transformasi, kekuatan kutukan di tubuhnya telah banyak berkurang. Bahkan tingkat kultivasinya yang menurun telah mulai pulih. Dia tahu bahwa selama dia terus mengonsumsi pil kutukan tujuh transformasi, tingkat kultivasinya perlahan akan pulih ke puncaknya. Sekarang dia diminta melepaskan pil kutukan tujuh transformasi, bukankah itu sama saja dengan meminta nyawanya? Zouawen menganggup dan berkata, Sebelum aku menyusup ke suku Phoenix, aku berencana untuk melakukan perjalanan ke suku Musang Suci dan mendapatkan panah ilahi Houyi dari mereka. Zouawen menatap Sikou dan berkata, Saudara Sikou, aku ingin kamu menyampaikan niatku untuk memunjungi suku Musang Suci kepada Yuai. Ekspresi Sikou sedikit berubah saat dia berkata, Tuan Zouaw, fakta bahwa Blue Blood Mulberry dan tiga panglima besar mengetahui berita itu begitu cepat, saya menduga bahwa Yuafu lah yang membocorkan berita itu. Bukankah Anda akan mengungkap keberadaan Anda sendiri jika Anda menyampaikan berita itu kepada Yuafu? Saya ingin mengungkap keberadaan saya. Kelemahan Yuai adalah dia pikir dia pintar. Di matanya, aku adalah pelamarnya. Dia akan membujukku masuk ke suku Musang Suci. Kata Zouaw, acuh tak acuh. Kau ingin langsung masuk ke dalam perangkap. Sikou mengerutkan kening. Ya, aku ingin langsung masuk ke dalam perangkap. Namun, itu hanya suku Musang Suci. Bahkan jika seluruh suku Musang Suci datang, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Mata Zouaw seperti obor saat dia memancarkan rasa percaya diri. Namun, Sikou masih khawatir. Bagaimana jika Yuai memberitahu orang-orang Phoenix? Apa yang akan kita lakukan jika orang Phoenix mengirim para ahli untuk menyergap kita di suku Musang Suci? Dia tidak akan melakukannya. Semua orang serakah. Yuai tahu bahwa aku hanyalah seorang Genesis Lord, namun aku mampu membunuh seorang Tongtian Lord tahap awal. Dia pasti akan curiga bahwa aku memiliki rahasia besar. Semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia besar seperti itu, semakin baik. Paling-paling dia akan menghubungi dua komandan lain dari Phoenix Blood City, lalu bekerja sama dengan pemimpin suku Sekret Martin. Paling banyak, akan ada tiga penguasa Tongtian tahap awal. Aku, Zouaw, tidak takut. Kata Zouaw, acuh tak acuh. Zouaw terdiam. Dia menatap Zouaw dalam-dalam. Dia merasa bahwa Zouaw agak terlalu sombong. Ide seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Tiga penguasa Tongtian tahap awal dan banyak ahli suku Martin Suci. Zouaw benar-benar berani memasuki sarang suku Martin Suci. Bukankah ini seperti mencari kematian? Meskipun dia tahu bahwa Zouaw memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Transcending Heaven Lord tahap awal, kekuatan gabungan dari tiga Transcending Heaven Lord tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. kekuatan gabungan mereka sangat mengerikan dan mereka dapat langsung membunuh Transcending Heaven Lord tahap awal manapun. Mereka bahkan bisa melawan seorang penguasa Tongtian tahap awal. Namun, Zouaw begitu sombong sehingga dia tidak menganggap serius ketiga penguasa Tongtian tahap awal itu. Pergi, Zouaw menatap Si Kou dengan dingin. Si Kou mendesah dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zouaw dan terbang menuju Phoenix Blood City. 3240. Licik. Di dalam rumah Panglima Kota Darah Phoenix, Yuei dan Gaoge duduk di kursi mereka dengan amarah di mata mereka, menatap dingin ke arah dua sosok yang berdiri di depan mereka. Yuei dan Gaoge adalah dua dari tiga komandan Phoenix Blood City yang tersisa. Di antara mereka, Yuei adalah alien berwajah hitam dari masa lalu. Ia berasal dari ras ke labang berkaki tujuh. Tubuhnya sangat beracun, dan ia adalah ahli yang sangat sulit untuk dihadapi di tahap awal Sky Piercing. Selain itu, kekuatan Yuei berada di peringkat kedua di antara ketiga komandan. Dia sedikit lebih kuat dari Sentuzi. Adapun Gaoge, dia berpakaian putih dan berwajah bagaikan batu giok, tampak seperti seorang sarjana yang berbudiluhur. Gaoge berasal dari Ras Bangomah Kota Merah dan merupakan yang terkuat dari ketiga komandan. Baik Sentuzi maupun Yuei waspada terhadap Gaoge. Meskipun mereka berdua adalah penguasa langit tahap awal, Gaoge pernah mencoba untuk menerobos ke tahap menengah. Meskipun Gaoge gagal dalam upayanya untuk menerobos, dia masih jauh lebih kuat daripada banyak penguasa Skyren di tahap awal. Dua sosok yang berdiri di depan Gaoge dan Yuei tentu saja adalah Yuefu dari Ras Musang Suci dan pembantunya. Wajah Yuefu pucat pasti, Gaoge dan Yuei adalah eksistensi kuat yang tidak lebih lemah dari Patriark Ras Martin Suci. Meskipun Yuefu merupakan seorang jenius dari Ras Musang Suci, dia masih beberapa tingkat di bawah seorang penguasa Skyren. Namun, Yuefu tetap memaksakan diri untuk tetap tenang. Dia tahu betul bahwa Gaoge dan Yuei tidak akan berani membunuhnya. Karena dia adalah wanita Fengbuming. Gaoge dan Yuei tahu hal ini. Dengan status Fengbuming di antara orang-orang Phoenix, Gaoge dan Yuei pasti akan memberinya muka. Tentu saja, masalah ini adalah kesalahannya. Dia telah meremehkan kekuatan Zhuowen dan menyebabkan Phoenix Blood City kehilangan seorang komandan. Ras Sekret Martin mereka pasti akan mengganti kerugian itu. Mungkin Ras Musang Suci mereka harus membayar harga yang sangat mahal kali ini. Memikirkan hal ini, Yuefu menggertakkan giginya karena marah kepada Zhuowen. Mengapa dia tidak mati saja? Sekarang, dia telah menyebabkannya jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Nona Elfu, aku juga tahu bahwa kau adalah wanita yang disukai Fengbuming, tetapi kami bukan dari suku Phoenix. Kami hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan kerjasama dengan suku Phoenix. Meskipun status Fengbuming tinggi, hal itu tidak memengaruhi kami. Gaoge duduk di kursi utama, memainkan dua manik giok di tangannya dengan lembut. Suaranya lembut tetapi penuh dengan martabat. Namun, masalah yang kau timbulkan kali ini cukup serius. Karena kesalahan perhitunganmu, kau telah menyebabkan kota darah Phoenix kita Kalau aku melaporkan masalah ini kepada orang-orang Phoenix dan melimpahkan semua kesalahan padamu, aku khawatir klan musang sucimu tidak akan mampu menanggungnya, kan? Yulfe menggigit bibirnya dan menatap Gaoge. Tuan Gaoge, ini salahku. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Oh, bagaimana kau akan menebus kesalahanmu? Gaoge mencibir. Zuawan itu sebenarnya salah satu pengejarku. Selama aku meninggalkan Phoenix Blood City, aku yakin Zuawan akan datang mencariku. Saat itu, kita bisa menangkap Zuawan ini sekaligus. Zuawan ini jelas hanya seorang pencipta, tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Dia pasti memiliki rahasia besar. Asal kita bisa membunuh Zuawan ini, rahasia tentangnya pasti akan menjadi milik kedua komandan. Kata Yufu dengan sungguh-sungguh. Haha, Yufu, apakah kamu benar-benar berpikir Zuawan seorang idiot? Karena dia telah menyebabkan masalah besar, dia pasti melarikan diri. Bagaimana mungkin dia masih bisa tinggal di wilayah orang Phoenix? Mata Yue menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia membenci wanita seperti Yufu yang sangat mementingkan diri sendiri. Meskipun Yufu memang sangat cantik, dia sangat sombong dan sangat mementingkan dirinya sendiri. Hal ini membuat Yue sangat tidak senang. Yue tentu saja mendengar ejekan dalam kata-kata Yue. Dia merasa tidak berdaya. Dia juga tahu bahwa Zuawan pasti akan melarikan diri. Selain mengatakan ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain untuk membebaskan dirinya dari ini. Aula itu langsung berubah menjadi sunyi senyap. Gadis pelayan Yufu tergeletak di tanah sambil gemetar. Dia begitu takut sehingga tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, seorang penegah hukum masuk dari luar Aula. Gaoge menatap petugas penegah hukum itu dengan dingin dan berkata, Tidakkah kamu lihat bahwa kita sedang mendiskusikan sesuatu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluarlah dan terima seribu pukulan. Penegah hukum itu berlutut di luar pintu dan buru-buru berkata, Komandan, ada surat di sini untuk nona Yufu. Surat itu ditandatangani oleh Zuawan itu. Saya melihat bahwa surat itu dari Zuawan itu, jadi bawahan ini memberanikan diri Zuawan ini punya nyali, dia membunuh begitu banyak penegah hukum kota darah Phoenix kita dan berani mengirim surat ke sana. Kata Yuei dengan marah. Tatapan Gaoge dingin, dia menatap Yufu yang berdiri di bawah dan berkata, Nona Yufu, karena surat ini untukmu, lihatlah dulu. Yufu menganggup dan mengambil slip giok itu dari tangan penegah hukum dengan hati yang gugup. Setelah indera keilahiannya memindai potongan batu giok itu, potongan itu langsung hancur. Hati-hati, ini sebenarnya adalah slip giok sekali pakai. Kata Gaoge dengan heran. Yang disebut sebagai slip giok sekali pakai itu dibuat dengan batasan penghancuran diri. Begitu indera ilahi memindai isi slip giok itu, slip giok itu akan hancur secara otomatis. Alasan utamanya adalah demi kerahasiaan. Sebaliknya, mata indah Yufu menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Gaoge menatap Yufu dan bertanya, Nona Yufu, apa isi slip giok ini? Yufu menenangkan diri dan berkata dengan gembira, Tuan-tuan, Zuawan ini berkata bahwa dia sangat mengagumiku dan ingin pergi ke klan Musang Suci untuk melihatnya. Jika cocok, dia bermaksud untuk melamar langsung dengan patriar kita. Gaoge dan Yue langsung tercengang. Apakah ada yang salah dengan kepala Zuawan ini? Dia baru saja membunuh para penegak hukum kota darah Phoenix dan kepala keluarga muda klan Gajah Api. Bukan saja dia tidak melarikan diri, orang ini sebenarnya masih memikirkan Yufu. Apakah ini tipikal orang yang tidak peduli dengan hidupnya dan mencintai kecantikannya? Huff, Zuawan ini sedang mencari kematian. Gaoge mencibir, lalu menatap Yufu dan berkata, karena Zuawan itu ingin pergi ke klan Musang Suci, maka itu sudah tepat. Patriarkmu akan bekerja sama dengan kami dan bergabung untuk mengalahkan Zuawan ini. Selama klan Musang Suci Anda bekerja sama dengan kami, kami bersedia untuk membagi rahasia Zuawan ini dengan klan Musang Suci Anda. Namun, kami menginginkan 70% dari masalah ini, dan klan Musang Suci Anda hanya dapat mengambil 30%. Yufu mendesah pelan saat mendengar ini. Gaoge dan Yue tidak menawar masalah ini adalah hasil terbaik. Selain itu, mereka berdua bersedia bekerja sama dengan klan Musang Suci. Ini menguntungkan klan Musang Suci. Lagipula, karena Zuawan dapat membunuh Sentusi, dia seharusnya lebih kuat daripada seorang master kenaikan surga tahap awal biasa. Patriark mereka mungkin tidak dapat menangkap Zuawan. Namun, dengan Gaoge dan Yue itu lebih dari cukup. Apakah kita masih perlu melaporkan masalah ini kepada orang Phoenix? Yue Fu bertanya dengan hati-hati. Gaoge berkata dengan acu-ta'acu, setelah kita menangkap Zuawan, kita akan melaporkannya kepada orang-orang Phoenix. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Yue Fu menganggup dan tidak berbicara. Dia mengerti maksud Gaoge. Begitu masalah ini dilaporkan kepada orang-orang Phoenix, para ahli dari orang-orang Phoenix pasti akan berpartisipasi. Para ahli dari klan Phoenix pasti akan campur tangan. Setelah Zuawan ditangkap, mereka tidak akan ada hubungannya dengan rahasia di tubuhnya. Kalau saja mereka membunuh Zuawan terlebih dahulu, lalu membagi rahasia yang ada di tubuh Zuawan, lalu melaporkannya kepada orang-orang Phoenix, maka orang-orang Phoenix tidak akan begitu tidak tahu malu sampai meminta mereka menyerahkan harta karun di tubuh Zuawan. Terlebih lagi, merekalah satu-satunya yang tahu bahwa Zuawan bukanlah orang biasa, dan bahwa ia pasti menyimpan rahasia besar. Ayo berangkat ke klan Musang Suci. Ayo kita ke sana dan membuat beberapa persiapan. Gaoge bangkit dan meninggalkan Aula bersama Yue. Di luar Istana Gubernur, penegah hukum yang mengantarkan surat itu memasuki gang gelap setelah meninggalkan Istana Gubernur. Setelah itu, aura dan penampilannya langsung berubah, menjadi orang yang sama sekali berbeda dari ras lain. Setelah itu, ia berjalan dengan angkuh ke jalan.